Ramadhan tahun ini dirasakan berbeda dari Ramadhan-Ramadhan sebelumnya. Usaha konveksi tidak seramai biasanya saat jelang lebaran, padahal puasa sudah memasuki setengah bulan. Dengan kondisi tersebut, diakui atau tidak sangat berpengaruh pada pendapatan setiap hari yang diperoleh Mbak Asih. Dengan kondisi sepinya sanggan setiap hari, pihaknya hanya mampu menyelesaikan satu kodi jahitan duster atau long dress saja, dengan upah per 20 potongnya berkisar antara 30 hingga 40 ribu rupiah. Itu pun terkadang dijalaninya hingga lembur. Ini berarti kalau hari Kamis ini selesai gitu? Iya, hari selesai. Nanti dikembalikan. Ini berarti sudah selesai? Baik, kalau kita lihat untuk tadi disampaikan, selain buruh jahit, ini Mbak Asih ini juga di momen bulan puasa seperti sekarang ini, beliau ini juga ada kerjaan sampingan lain, yaitu pedagang sosis bakar yang di depan rumah gitu ya. Jadi ini biasanya pelangganya anak-anak mereka yang menunggu untuk tarawek gitu ya. Dan di depan sini juga pasar tiban gitu ya. Kalau malam Jumat. Kalau malam Jumat. Pendapatannya gimana Mbak? Ya Alhamdulillah sih, mending. Mending ya? Makanya ditekunin terus gitu. Ada keinginan lain nggak? Misalkan kan kalau jadi buruh terus kan, baiknya ini capek ya. Ya. Mungkin ada keinginan gitu. Ya keinginan ada ya, untuk menurut baik ke perekonomian. Ya kalau bisa nanti habis lebaran mau usaha. Kan suami kan bengkel. Ya nanti kalau ada modal, mau beli alat-alat bengkel gitu, seperti ban atau apalah. Dijual. Karena nanti jahitnya nyambili aja. Kayaknya udah bosen kok jahit terus dari dulu. Nggak pernah ganti-ganti. Sudah berapa tahun berarti? Ya kalau 10 tahun nggak ada jahit terus. Itu bosnya tetap di situ terus? Nggak. Sudah berapa kali ya gunta-ganti kan. Pindah-pindah. Kenapa soalnya? Ya itu, apa, sepi, kadang ya kejauhan dari rumah. Makanya pilih jahitnya di rumah, di sana. Padahal enak kan di mana? Kalau jahit itu mendingan di sana atau di bawah? Ya kalau saya udah punya suami, udah punya anak ya apa enak di rumah. Di rumah kan bisa, apa ya, anak bisa diurus. Suaminya juga kalau berangkat kan kasihan. Anak nggak keurus. Jadi selain bantu suami untuk tetap kerja, ini juga masih bisa untuk memperhatikan anak juga ya. Berat nggak sih kalau sebagai perempuan apalagi harus bantu suami? Ya nggak ya. Kalau saya kan nggak buruh harus dapat banyak. Cuma bantu ya, ya sebisanya saya aja. Nggak ngoyoh-ngoyoh nemen lah. Berarti nanti uangnya itu untuk kebutuhan sendiri? Kalau ingin, kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya tetap suami yang ngasih. Kalau saya kan paling, kalau apa, gajian paling 150, ya buat butuhan saya sendiri, pengen apalah, anak pengen beli apa gitu. Kalau butuhan sehari-hari ya tetap suami. Kalau anak kan masih kecil ya, masih kelima. Terus kadang-kadang kan minta ini temennya kayak gini, minta itu gimana? Kalau minta yang mahal-mahal ya sama bapaknya. Kalau paling jajan-jajan uang 5 ribu, 3 ribu, ya saya yang ngasih. Kalau minta apa, mainan apa yang mahal ya bilangnya bapaknya. Atau minta sepeda apa gitu. Ada pengalaman yang paling berat nggak selama? Maksudnya, selama Ramadan, terus juga harus tetap bantu suami kerja, cari nafkah, terus ngurus rumah, anak juga. Alhamdulillah nggak punya. Nggak. Nggak, ini ya. Jadi menjalannya, ikhlas gitu ya. Nah, untuk memang intinya kuncinya itu ikhlas ya. Kalau kita menjalani semuanya dengan ikhlas, seperti yang mbak hasil lakukan ini, bahu-membahu dengan suaminya ya. Dengan kondisi seperti amapun, dijalani dengan ikhlas bareng-bareng. Hasilnya juga nantinya insya Allah bisa berkah ya mbak ya. Untuk mencukupi kebutuhan, seperti itu. Dan kita akan kembali lagi tetap di semalam Ramadan. Dan kita akan kembali lagi tetap di semalam Ramadan.